Sekarang aku lagi jalan-jalan di Pontianak dan ini aku dibawa ke salah satu ikon Pontianak. Iya ikonnya Pontianak dimana katanya adalah ini adalah di... Persis di garis... Katulistiwa. Kemasyuran kota Pontianak yang terkenal akan Tugu, Katulistiwa serta Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Asia Tenggara membuat pasangan suami istri Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia penasaran hingga harus mengajak putri kecil mereka yang masih berusia 7 bulan Nastusya Olivia Alinsky untuk pelesiran sejenak ke Pontianak. Maksud hati ingin menunjukkan titik nol garis Katulistiwa pada buah hatinya itu? Nastusya justru tertidur sesampainya di monumen Ekuator itu. Alhasil Chelsea dan Glenn harus puas memandang monumen Tugu Katulistiwa serta Sungai Kapuas tanpa Nastusya. Lantas benarkah jika keberadaan Glenn di bibir Sungai Kapuas seolah tengah berada di kota Hongkong? Sekarang aku lagi jalan-jalan di Pontianak dan ini aku dibawa ke salah satu ikon Pontianak. Iya ikonnya Pontianak dimana katanya adalah ini adalah di persis di garis Katulistiwa. Makanya kenapa Pontianak itu panas banget ternyata Pontianak itu ya melintas di garis Katulistiwa. Makanya panas. Sebenernya kalau ke Pontianak sendiri bukan pertama kalinya buat aku. Tapi kalau ke tempat ini, ini baru pertama kali. Itu tuh lo liat. Ini lagi jalan-jalan kan disini panas banget. Dan ini lucu ya jualannya kayak di perahu-perahu kecil. Di kapal. Yang dimana kita kayaknya gak pernah ngeliat ini di Jakarta. Iya di Jakarta gak ada, gak pernah tau. Sampan. Iya pakai sampan. Terus? Sebenernya kalau misalnya kita ada waktu lebih banyak lebih seru kita bisa naik kapal ini terus bisa keliling-keliling. Karena ini adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara. Asia Tenggara sayang. Jadi lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Sebenernya enak banget apa yang aku langsung kebayang gitu ya. Kalau saya di tempat disini nih saya jadi inget sama kayak Hongkong gitu ya di sungai terus bisa kebayang. Kayaknya lagi bobo di mobil. Pencapaian dia. Jadi lagi tidur lagi istirahat sebenernya. Sebagai orang tua Glenn dan Chelsea sepakat bergantian menggendong putri kecilnya itu yang bobot tubuhnya telah mencapai lebih dari 8 kg. Begitu beratnya bobot si kecil sampai-sampai Chelsea merasa lelah ketika menggendong si kecil berlama-lama. Dan sebagai kenang-kenangan keberadaan mereka di kota Ekuator itu Glenn dan Chelsea tak lupa mengajak Nastusia untuk melakukan sesi pemotretan. Lantas benarkah jika Chelsea dibuat kaget lantaran banyak orang yang menyebut putrinya lebih mirip dengan Glenn? Dan bagaimana Chelsea menangkapi penggemar Nastusia yang sudah mencapai 1 juta orang lebih itu? Pembedaan Pertanyaan Nah Bapaknya aja mirip juga mau mukanya. Bapaknya aja, pegel, pegel lumayan, karena dia sekarang beratnya udah, kemarin terakhir sih 8 kilo ya, sekarang gak tau berapa gitu, lumayan, lumayan mas ginong 8 kilo Ya karena dia belum bisa jalan sendiri, jadi masih ginong terus Nanti kalau kamu udah bisa jalan ya, kamu jalan-jalan ya Sekarang dia udah populer ya, puji Tuhan Itu menurut saya sebuah anugerah aja dari Tuhan gitu, karena ketika Nasusya dilahirkan Kayak misalnya sekarang orang bilang, gila bayi baru 6 bulan, mau ke 7 bulan, followers instagramnya udah 1 juta, udah di verify Kita juga sebagai orang tuanya gak pernah tau gitu, dan kita juga tidak pernah, ya gimana-gimana kita punya instagram yang pertama Itu hanya kebetulan, karena pas begitu lahir banyak banget yang bikin palsu dan Apa ya, membuat Kerugian buat orang di luar Dia bikin kayak games tapi nipu gitu Ya giveaway tapi nipu gitu Nah makanya kita akhirnya bikin officially Nasusya yang beneran gitu Sebenernya aslinya mirip sama aku kan Nasusya yang beneran gitu Orang tuh salah Iya nih ya 99,999 Orang bilang ini Glenn banget Sampai-sampai ya udah Semua bilang ini kayaknya bukan maminya deh, ini kayaknya bukan maminya deh Numpang lahir doang Iya mirip, mirip banget sih memang sama Glenn Orang waktu pas pertama kali lahir Memang udah mirip Glenn kan Tapi orang kayak bilang Udah tenang aja nanti semakin besar Nasusya pasti akan ada kemiripan ke ibunya kok Tapi makin besar ke rumah makin kanga ya Makin besar kok makin fix gitu Mukanya ke kamu gitu Ini kuliah, ini kuliah Ini kuliah baru masuk kuliah Ini dan ini di kamarnya ibu kos Yang di atas Gaya rambutnya apa itu lah tadi? Ini, ya lagi musim-musimnya kayak gini kan lagi Tak banyak yang tau jika penyanyi bersuara berat cakrakan Memiliki nama cukup unik Yakni cakra konta pariyaman Tak banyak yang tau juga Jauh sebelum dirinya menuai sukses sebagai penyanyi solo Bujangan kelahiran pangandaran 27 Februari 1991 itu Memilih tampil dengan gaya rambut Layaknya aktor Taiwan yang tergabung dalam grup F4 Lantas seperti apa ketika cakra melihat pose jadulnya dari tahun ke tahun Ini masih dulu jaman ini Apa suka-sukanya yang Ini yang inggir gitu kan Epsil Epsil Nah ini agak pendek Ini ketika udah masuk kuliah Karena saya potong rambut Masuk kuliah Jadi saya Terus ini rambut potong Ini juga jaman Anak-anak kampungan Dulu suka kayak di Warnain rambutnya Ini saya Ini diwarnain Terus rambutnya Ini apa Diginiin sama Saudara saya Ini agak keriting Ini pertama masuk kuliah juga Jadi Memang kalau saya panjang tuh Rambut saya agak gini Agak sedikit Ujung-ujungnya tuh agak keriting Jadi ini Ini saya dulu Waktu Waktu Kelihatan kayak saya ini Dulu memang saya salah-salan Karena memang saya orangnya bukan yang Yang istilahnya stylish gitu Jadi bukan orang yang Suka fashion banget gitu Karena memang saya ya apa adanya Ini saya gitu Saya cuek orangnya Jadi kadang saya pakai Senal doang Senal pendek Itu selalu udah nyanyi Walau menikmati masa sekolah Di kota Ciamis, Jawa Barat Bisa dibilang Cakra tetap up to date Untuk urusan tatanan rambut Namun Saat sukses Dan pundi-pundinya bertambah Apa yang membuat Cakra Justru malas Untuk memodifikasi Rambutnya itu Bahkan kini Cakra justru merasa bangga Memiliki pipi cabi Dan tubuh yang jauh Dari kata proporsional Lantas Bagaimana reaksi Cakra Ketika melihat tubuhnya Yang kurus Pada zaman dulu kalah Dan benarkah Jika kurusnya Badan Cakra itu Melambangkan dirinya Di masa-masa sulit Ini kelihatan kurang makan Ini saya ingat Ini masih ngontrak Saya di Jakarta Saya makan cuma sehari sekali Nasi Padang Ini masih gini tuh Masih tulang ini Saya masih kelihatan Ini udah Udah industri Ini udah Di industri juga Ini juga udah Di industri Ini kemarin kemarin Ini mukanya udah bulet Ini foto terbaru tadi ya Ya Ini setelah koti ada Ini waktu saya syuting Setelah koti ada Ini masih agak dikit kurus Saya semuanya masih original Apapun Meskipun saya bulat Hidung saya seperti ini Itu semuanya Udah banyak yang protes Udah bulet gitu Ya udah lah Kok saya orang Saya penyanyi Kok bukan model Pipi saya kan Pipi saya kan bulat Sekarang udah bulat banget Cuman Ya Kata orang Apa Chinese Itu kalo Chinese tuh Bilang kalo bulat tuh kan hoki Jadi saya tetap Pengen bulat Saya gak mau tirus Kalo tirus paling mentoknya Jadi model Kau tau engkau Sebenarnya tau Tapi kau memilih Seolah engkau tak tau Kau